Halo pemiksa YouTube, kembali lagi dengan saya, Dius Belmonds dan kali ini kita melanjutkan lagi permainan same way seperti biasanya kita langsung aja melanjutkan set-annya yaitu ini video yang berita ya dan kita lihat tujuan berikutnya adalah kita harus bertemu kita harus ke pelabuhan dan bekerja disana untuk bertemu dengan manajel oke, kita langsung aja ke pelabuhan dan kita naik bis ya, dari sana dan kita saja lah oke, ayolah dia omeli dia omeli nama temennya oh, si Ryo Hazuki ini diomeli nah, jangan lakukan hal-hal yang berbahaya kita langsung aja cari bis ya oke, dan kita harus puluh disini itu tadi tukang tato lewat jadi ini NPC-nya benar-benar melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari ya di jalan-jalanan gitu kan sebelum tokonya buka gitu benar-benar seperti kehidupan nyata gitu ya imersif pada jamannya kalian melihat itu ini benar-benar game yang berambisi sekali nah, kita ini nungguin bis lama banget ya keluar-keluar bis ya nah, itu ada orang lewat lagi oke, akhirnya abisnya kita tunggu-tunggu sampai juga kita antri untuk make this akhirnya kita akan berangkat ke pelabuhan ya dan sudah sampai saatnya kita mencari pekerjaan oke, mari kita mencoba dengan tanya-tanya orang di sekitar sini ya oke, jauh, saya mau tahu oke, jauh, saya mau kbenci-tanya orang di sana oke, itu kayaknya orang di sana oke, aku akan melihat tempatnya jadi orang di sana kamu masukana aku berkini, dia orang di sana oke, aku akan melihat kembali oke, kalau kita terus berhenti oke, jadi orang di sana oke, aku akan melihat sebanyak mungkin oke, itu apa Di mana kita dapet kerja? Oke, di bangunan ini gak tuh ya? Warehouse no.18 Oke, kita harus cari. Di mana Kak? Mencari pekerjaan itu sulit ya. Di warehouse 12. Kita harus cari warehouse 12 di mana? Ini warehouse berapa? Misalnya apa trend ini? Ini tempat endnya tetap bersantai ya. Para pekerjaan nyantai di sini. Tidak. Tidak. Oh, cerita di warehouse 12. Kalau di warehouse 12. Jadi ya di warehouse 12 di mana? Oh cerita Kita ketemu dia 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 Jadi besok kita harus kesini Kita ketemu dia 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 Ini Kita ketemu dia 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 Mantap Kita ketemu dia 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 Dia Kita ketemu 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 sesuatu Kita ketemu dia Ketemu dia Kita ketemu dia Ketemu dia Dan kedepannya kita akan banyak mendapatkan penghasilan yang tergantung kita. Ryo, Mark-san. 明天は朝9時に来てくれ.いいな? はい、わかりました。 仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。 仕事の前にですか? ああ、そうだ。 まあ、明日来てみればわかるさ。 明日来てみましょう。 はい。 sudah lumayan lama juga untuk video berikutnya yaitu kita besok ketemu di video berikutnya jangan lupa untuk pencet like nya jika kalian suka videonya dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian belum subscribe channel saya thanks for watching sampai berjumpa lagi di video berikutnya bye bye